what's up guys? what's up, what's up guys? guys, balik lagi bersama gue Eric Kunchara disini kali ini gue mau nge-review di daerah Kuta Selatan Kuta Selatan itu tepatnya di kalau misalnya lo tau Park 23 Park 23 itu mall ya di Jalan Kediri nah tempat dan lokasi restorannya itu ada di dekat sana jadi kalau misalnya lo pas masuk ke Jalan Kediri menuju ke arah Park 23 sebelum Park 23 tepatnya ada di depan di 88 ada yang namanya Ayam Pecak ya gue gak tau menyebutnya Ayam Pecak atau Ayam Pecak gue gak ngerti yang jelas gue pengen nyoba karena namanya unik banget dan gue pengen interogasi dan mau nanya-nanya sama yang punya namanya sih kalau gak salah namanya Mas Adi ya karena disini namanya Ayam Pecak Mas Adi hahaha kenapa gue tau seperti itu jadi kita langsung aja tanya dan coba Ayam Pecaknya seperti apa oke ayo ikutin gue halo 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 Mas pagi buat sambal nih iya mas Adi yang mana ya saya nih oh mas Adi sendiri guys kita langsung dengan owner nya nih mas Adi oh kebetulan mas Adi nya langsung buat sambalnya ini sambal apa namanya Mas sambal Pecak sambal Pecak kalau sambal Pecak itu apa sebenarnya agak unik soalnya nah itu cabai mentah bawang kalau gue kue eh kalau sepuluh mat terus disiram pakai kenapa kenapa dinamain sambal Pecak gitu karena dia yang kepaduannya yang kepaduannya mentah oh Pecak dari Jawa ternyata sambal Pecak itu oh sambal Pecak begitu ya oke ternyata seperti itu makanya tadi lewat set kok ada yang unik ya ayam Pecak ayam Pecak apaan gitu ya apakah salah nulis ayam Pecak harusnya kenapa hahaha gak juga ya oke ini lihat tambahnya seperti itu wow sambalnya enak banget sih wih oke mas wow guys wow lihat tuh mendidih banget tuh ini ada kasih asam aha nah proses pembuatnya seperti ini aja Mas singkat jadi tomatnya itu sama sekali gak diulek ya gak gak diulek sama sekali ya gitu aja oh bro seperti itu sambal Pecak namanya ya wow seperti ini aja jadi sebelum di adonan seperti itu disiramin sama minyak panas tadi ya minyak panas minyak panas jadi dia setengah mata jadi agak segera wow asik banget sebenarnya ini kayak ayam lalapan tapi perbedaannya di sambal itu makanya tadi dibilang ayam Pecak itu sebenarnya sambalnya itu namanya sambal Pecak begitu guys buka dari jam berapa sampai jam berapa jam setelah sampai jam 10 malam jam 11 sampai jam 10 malam buka setiap hari Mas setiap hari buka setiap hari guys ingat itu ingat itu terus ada online online ada gravfood gojek juga ada gojek juga ada oh iya disitu kalian juga jangan sedih kalo misalnya lu pengen nyobain yang namanya ayam Pecak ini lu bisa order di online di gofood ataupun di gravfood namanya ayam Pecak ya mas ayam Pecak Mas Adi namanya jangan lupa ya guys oke terus kemudian gak ada cabang ya mas ya cabang masih satu aja cabangnya masih satu cabangnya masih satu jadi lu bisa langsung ke jalan ke diri di kuta selatan di jatuhnya ini ya iya kuta selatan oke dekat bendarah dekat bendarah ngurah rai yaudah kalo gitu saya mau coba satu ya mas ya silahkan iya terima kasih guys guys wow lu lihat sendiri kan di depan gua sudah siap yang namanya berbagai macam makanan khas dari ayam Pecak di jalan ke diri kuta selatan Bali guys wow disini gua punya ada kangkung belacan ya kangkung belacan ini dicampur sama ada ikan teri ya ikan teri mungkin ikan teri yang kecil-kecil kad medan ada sambal hijaunya juga dan satu porsinya lu bisa dapetin kangkung belacan ini cuma 10.000 rupiah saja tapi tergantung lu dateng berapa orang kalo misalnya sebanjar terserah lu lu mau pesan yang sebakul segala macem bebas guys terus kemudian pastinya disini gua punya ayam sambal pecak ya kenapa tadi dinamain ayam pecak ya karena itu sambalnya ee bisa dikatakan pedas banget nah pecak itu pecak itu namanya ee bisa dikatakan bahasanya pedas begitu itu bahasa dari medan sambal pecak nah sambal pedas disini gua bisa katakan ee lain daripada yang lain dari sambal biasanya kalo misalnya lu dateng ke lalapan ya lu bakal dapet sambal mentah biasa atau sambal digoreng biasa atau sambal merah biasa tapi disini cara pengolahannya beda banget guys lain daripada yang lain makanya gua penasaran banget pengen banget nyobain yang namanya sambal pecak ini bener bener fresh banget cabai tomas segala macem yang dipake itu fresh banget guys wow oke ini ayam segini ee sama nasi sama nasi lu bisa dapatkan di harga 24.000 rupiah saja jangan sedih gua juga punya yang namanya bebek disini karena gua lapar banget gua pengen makan banyak hari ini ee karena tadi gua sempet keliling keliling segala macem dan akhirnya gua pengen makan banyak dan setengaja disini gua order banyak banget ada ayam ada kangkung ada bebek nah disini cuman bedanya ee ada bebek dan yang tadi ee ayam nah sambalnya sih sama aja sambal pecak namanya nah kalo misalnya lu mau pesen bebek ini setengah ekor sama nasi cuman 35.000 rupiah saja wow sangat terjangkau banget guys terus kemudian gua punya yang namanya disini gorengan ya ada tempe ada tahu ada terong juga seperti ini guys wow gua makan besar hari ini kita langsung sikat aja gua sudah cuci tangan jangan lupa ikuti protokol kesehatan cuci tangan sebelum makan ya gua gak mau makan langsung sama nasi gua mau langsung sikat sambalnya aja karena ini yang membedakan daripada lalapan biasa ini lalapan bisa dikatakan lalapan sultan men karena beda banget sambalnya ya langsung sama sambal dan juga ayamnya wow gimana ke rasanya selamat makan wow ini bener-bener fresh banget guys ini mentah tapi perpaduan daripada ada minyak panas tadi terus dengan ee tomat terus kemudian cabai sama belacan tadi itu perpaduannya pas banget ini bener-bener nampol banget guys wow cuman makan cuman makan enak nih ini mantep banget recommended banget lu harus coba kedatang kesini gua cuman bisa rekomendasiin aja ke lu dan rute kudu coba kesini tepatnya lokasinya di kalo misalnya lu dari ee mana yang namanya itu ya pertigaan pertigaan lampu merah menuju ke park 23 mall park 23 sebelum park 23 disitu tempatnya sebelah kiri jalan cari aja namanya ayam pecak mas Adi nah tadi gua sudah ngomong-ngomong sedikit dengan mas Adi sebenernya ayam pecak itu apa nah seperti itu tadi yang gua jelasin kemana sama lu ini enak banget bener jujur baru pertama kali gua ngerasain yang namanya sambal pecak thank you banget thank you banget ini ini juga khas banget yang ada di ayam pecak selain lu punya sambal pecak disini juga ada yang namanya sambal tempe kacang dan juga ada potongan-potongan daripada kentang wow kita coba dulu kita makan hmm gurih banget men hmm gua demen ya kayak gini-gini nih enak banget enak banget wow oke kita langsung makan sampai campur aja sama nasi ya kangkung belajan sama teri terus ayam sama sirihasnya ayam pecak sambal pecak ya kita coba aja kita coba aja guys wow ini kangkungnya fresh banget biasanya kalo misalnya orang masak kangkung kalo udah sampai agak layu begitu kecoklat-coklatan itu agak kurang betul kalo ini bener-bener masih hijau banget jadi masih fresh banget wow ini rasanya menari-nari di lidah gua men wow kayak rasa banget perpaduan daripada pedes terus gurih terus kemudian ada dapet kriuknya daripada sambal kacang dan juga tempenya enak kan? istri gua bilang enak jadi ayam pecak ini buka dari jam berapa tadi? jam 11 pagi sampai jam 10 malem dan mereka buka setiap hari guys jangan sedih jadi lu banyak banget punya kesempatan untuk datang sini dari pagi sampai malem mereka buka dan buka setiap hari dan kalo misalnya lu males keluar apalagi di masa pandemi seperti ini males keluar mereka juga menyediakan orderan dari Go Food dan Grey Food cari aja yang namanya ayam pecak atau ayam pecak Mas Adi lokasinya di Jalan Kediri Kuta Selatan Bali gua mau coba terongnya ini terong guys bukan pisang goreng biasa sama sambal pecaknya juga adonan daripada terong goreng ini mantep juga gurih juga enak juga men kenapa semua makanan disini enak-enak ya gak salah gua order banyak banget akhirnya gua bisa merasakan kepuasan dan kenikmatan pastinya disini wow gua juga mau coba yang namanya bebek nah biasanya gak semua sih banyak banget gua nemuin kalo misalnya orang masak bebek itu masih perengus tapi ini kita cobain ya wow guys tuh lihat tuh gak keras ini bener-bener lembut empuk banget wow dan langsung kita coba sama sambal pecaknya nah sambal pecak siapa? sambal pecak ayam pecak mas Adi pas makan thanks god akhirnya gak perengus gua udah takut banget dari tadi kalo makan bebek susah banget nemuin yang bebek gak perengus pasti perengus tapi ini enggak ini bener-bener enak Ben dagingnya lembut apalagi dipaduin sama sambal pecak yang bener-bener fresh dan enak banget wow makan gak bisa ngomong pake yang enaknya ini namanya kuliner berfaedah udah dih bini gua nemuin nasi men baru kali ini karena tabene dia tuh orangnya aduh jaga banget walaupun enak banget jaga banget tapi ini kumpen banget yang nambah nasi berarti lu nilain sendiri tempe oh iya ini sebenernya sambal pecak yang asli Medan itu sana itu sebenernya wow ini pedes banget tapi sebenernya lu bisa bisa request kepedesannya sih kalo memang lu memang pengen yang bener-bener kayak setan pedesnya ya minta aja dibanyakin bisa bilang aja Mas Adi Mas Adi dipedesin doang bisa gampang itu overall ini menu makanan dari ayam pecak recommended banget enak banget enak banget gak ada yang gak enak disini lu mesti coba dateng kesini kalo memang bener-bener lu penasaran kali lagi di jalan ke diri sebelum mall park 23 kalo dari arah lampu merah oke guys segitu dulu yang gua bisa kasih info ke lu kalo misalnya lu suka video ini thank you banget yang sudah nonton video ini kalo lu suka bisa di share biar teman-teman pada tau di luar sana bahwa ada ayam pecak di Bali bukan di Medan aja yang ada ayam pecak oke sampai ketemu di video ericuncara berikutnya dan salam makan setengah ekor ini 35 ribu doang